Hai pada saat ini kita berada di pintu gerbang menuju ke pantai kota Jogo dan ini merupakan jalur masuk ke pada kota Jogo sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Agikyo dalam hal ini dinas pariwisata Kabupaten Agikyo Oke sekarang kita menuju ke pantai kota Jogo ya yang kita lihat jalan sekarang mungkin masih dalam taruh pengembangan sudah cukup bagus sebagai akses transportasi ke pantai kota Jogo untuk kita ketahui bersama bahwa tempat wisata pantai kota Jogo mempunyai beberapa hal yang menarik bagi berpengunjung atau wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri tentunya yang paling menarik disini adalah latar belakang pemberian nama pantai kota Jogo Pantai kota Jogo sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber yang berada di wilayah pantai kota Jogo pemberian nama pantai kota Jogo itu diambil dari seorang penyebar agama katolik yang berasal dari Portugis menurut sejarah sehingga bersama temannya Agustin Sidagama datang ke wilayah ini pada beberapa puluh tahun yang lalu dengan misinya untuk menyebarkan agama katolik di sekitar wilayah pantai kota Jogo dan pada akhirnya sempat terjadi penolakan oleh warga sekitar kota Jogo namun pada akhirnya beliau kembali ke sini untuk menyebarkan agama katolik karena sudah diterima oleh warga setempat dalam hal ini para pendahulu Bapak Agustinus Kurani dan beliau langsung dipercayakan menjadi guru agama pertama di desa Anakoli selain itu juga ya ini sekarang kita sudah mulai menuju ke tempat ya pintu gerbang secara khusus wilayah pantai kota Jogo kita lihat sudah terdata rapi oleh dinas terkait tinggal bagaimana masyarakat di sekitar ini menjaga karena ini merupakan aset wisata pemerintah Kabupaten Nagikyo dan secara khusus di desa Anakoli sebagai tuan rumah dan tentu ada efek pariwisata ekonomi untuk masyarakat sekitarnya sekarang kita sudah berjalan masuk ke dalam jalannya masih dalam bentuk agregat yang pastinya suatu saat akan di buat secara permanen oleh pemerintah ini ada jalur masuk dan jalur keluar yang di yang itu yang itu yang ini akan di Terima kasih selamat menikmati 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 Para pengunjung disini Ada lopo-lopo yang sudah dibangun Ini ada fasilitas umum, kamar mandi dan toilet Ini sangat membantu Para petugas maupun para pengunjung yang berada di tempat ini Ada lopo yang dibuat pemandian Semoga bisa dijaga secara mikir rupa Untuk para pengunjung maupun masyarakat di sekitar PONTIKOTA JOBO Karena tempat ini adalah tempat kita bersama Di sebelah sana adalah tempat pemandian Tentunya sudah disurvei oleh para petugas Nyaman untuk mandi di tempat ini Sekarang kita mulai menelusuri pantai Menuju ke batu cerdas putih yang berada di depan kita sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya kita semakin mendekat Memang tebing batu cerdas putih Sungguh sangat menarik Nilai artistik yang sangat tinggi Ini kita melewati cukup berhenti Karena ada sedikit tempat-tempat yang licin Dan sudah berlumut Kita melihat secara langsung batu cerdas putih ini sangat bagus Sungguh indah Pastinya tetap harus dijaga keaslian dari tempat ini Ini merupakan tempat hiburan kita untuk bisa refreshing dengan alam dan lebih dekat dengan alam Pemandangan yang sangat indah Ketika kita berada di pantai kota Jogo Yang berada di Kabupaten Nagikyo Terutama di desa Napoli Provinsi Nusa Tenggara Timur Kita berjalan terus ke depan Alatnya juga sangat journey Pokoknya nyaman sekali tempat ini Nah ada hal yang kurang bagus disini Cerdas putihnya bagian ini sudah Dikotori oleh tulisan-tulisan dari OVN Itu adalah batu kembar Yang menurut cerita orang sini Disitu adalah batu kembar Yang bernama Dedu dan Ngode Yang menurut cerita bahwa Dedu dan Ngode ini merupakan Anak kembar Yang Hidup sebatangkara Namun akhirnya Mereka diangkat oleh sepasang suami istri yang Berada di tempat ini Nah itu adalah Hasil karya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab Semoga Tidak terjadilah ke depannya Dan semoga Tubing Cerdas Putih bisa Terawat kembali Tentunya Para petugas harus lebih ketat Melihat para pengunjung-pengunjung Yang mungkin ada Niat untuk merusak tempat ini Bisa Langsung dicegat Sungguh tidak indah Ketika tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Mulai merusak Alam ini Semoga Bisa ditengani secara cepat oleh petugas Penis perwisata untuk mengantisipasi Tulisan-tulisan yang sudah berada di Batu Cerdas Putih ini Ya mungkin itu saja Sedikit Narasi tentang Pantai Kota Jogo Dan ceritanya Semoga Melalui video ini Hal yang menarik tentang Pantai Kota Jogo Bisa Dilihat oleh banyak orang Dan mempunyai Minat dan niat Untuk bisa mengingati tempat ini Baik yang berada di Seperti Keputaran Kaupaten Agikyo Maupun Profisi Indonesia Tenggara Timur Lebih banyak yang berkunjung Pasti akan lebih Baik untuk pengembangan Misata di Pantai Kota Jogo ini Semoga Kita bisa tetap menjaga Keelokan Keasrian tempat ini Karena Tempat ini merupakan Salah satu destinasi wisata Yang berada di Kabupaten Agikyo Sekedar informasi Tempat ini berada di Desa Anakuli Kabupaten Agikyo Profisi Indonesia Tenggara Timur Jadi jarak dari Kota Mbaim Menuju ke Desa Anakuli Di Corkus Pantai Kota Jogo Kurang lebih 18 km Jarak tempungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! 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 nasi wisata pantai kota Jogo mulai berarah balik pulang menuju ke kota baik selamat menonton dan terima kasih banyak yang sudah menonton saudara-saudara semua jangan lupa untuk nonton sebanyak-banyaknya share sebanyak-banyaknya like dan subscribe channel YouTube Adi Gibran Bensar tetap dukung channel ini tetap bisa berkembang dan semakin berkembang terima kasih banyak salam sehat untuk kita selamat menikmati 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 selamat menikmati